Setidaknya 18 kapal perang dan kapal bertenaga nuklir telah dikirim AS ke Timur Tengah untuk siaga menghadapi serangan Iran. Amerika Serikat atau AS berupaya melindungi Israel saat Iran bersiap meluncurkan serangan balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dilansir dari Al-Mayadeen, pada Kamis 29 Agustus 2024 hal itu diungkapkan oleh Direktur Pusat Konsep dan Teknologi Pertahanan di Institut Hudson dalam laporannya dijelaskan bahwa sejumlah persenjataan tengah difokuskan di Timur Tengah untuk menghalangi serangan Iran. Amerika Serikat juga telah mengirimkan 18 kapal perang, termasuk dua kapal induk di wilayah tersebut selain itu. AS juga mengerahkan skuadron angkatan udara F-22 Raptor dan kapal selam berpeluru kendali USS Georgia yang bertenaga nuklir. Total ada sebanyak 500 rudal dan lebih dari 100 pesawat yang siap menyerang Teheran jika Iran mencoba menyerang Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!